Oke, halo Sobat Cerita ASM, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Oke, apa kabarnya nih Sobat Cerita ASM dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia? Mungkin bisa di kolom chat. Kalian tahu kabarnya hari ini tuh seperti apa sih, gitu. Ya, semoga semua sehat selalu, dan semoga juga dilancarkan semua aktivitasnya. Oke, nah, kembali lagi bertemu di Cerita ASM dalam sesi yang saat ini akan dilakukan, yaitu ngobrolin beasiswa dengan judul Cerita Studi di UK dengan beasiswa Cipening. Nah, sedikit cerita tentang beasiswa ini merupakan program beasiswa dari pemerintah Inggris yang menawarkan kesempatan bagi generasi muda di seluruh dunia untuk melanjutkan studi di Inggris. Nah, beasiswa ini juga diberikan kepada orang-orang dengan nilai akademik yang mumpuni untuk melanjutkan studi S2 selama satu tahun dengan jurusan apapun di universitas manapun di Inggris. Nah, kebetulan banget nih, beasiswa ini sudah dibuka, sedang dibuka, sedang berjalan, dan akan ditutup hingga 2 November. Jadi, mungkin buat rekan-rekan Sobat Cerita ASM yang hadir pada webinar kali ini, bisa langsung dicek nanti di website-nya untuk mengikuti beasiswa pada tahun ini. Oke, nah, karena tak kenal maka tak sayang nih, perkenalkan diri dulu. Nah, saya Devina Dalariska, selaku Master of Ceremony pada webinar kali ini. Nah, saya merupakan Human Resources and Quality Manager di ISAC in Universitas Vindal Sudirman. Nah, tapi sebelum melanjut ke yang lebih dalam nih, mengenai webinar pada kali ini, aku mau jelasin dulu sebenarnya Cerita ASM itu apa sih? Nah, jadi Cerita ASM itu sudah ada sejak bulan Maret 2021. Cerita ASM ini berkomitmen untuk terus mengedukasi Sobat Cerita ASM demi mendukung dan menyebar luaskan informasi di berbagai bidang. Di antara lain, terkait kebijakan pemerintah di bidang perpajakan, rekrutmen ASM, kemudian juga literasi keuangan dan investasi, serta beasiswa studi agar kaum pemuda di Indonesia mampu bersaing secara global. Nah, Cerita ASM ini menjadi organisasi yang tumbuh berkembang dan telah menginspirasi banyak orang. Di buktikan dengan saat ini, telah mencapai Rp85.000 lebih kayangan dan pastinya akan bertambah lebih banyak lagi ke depannya. Oke, nah sebelum dimulai nih, aku mau emotion check dulu nih. Mungkin peserta yang ada di dalam Zoom kali ini boleh kirim di kolom chat satu atau dua kata mengenai perasaan Sobat Cerita ASM pada hari ini. Apakah mungkin ada yang lagi happy, atau mungkin ada yang masih bingung nih mau daftar beasiswa apa gitu. Nah, coba dong kirim di kolom komentar, karena aku kepo nih perasaannya. Ada yang, wah ini ada yang semangat. Ya, udah excited banget ingin mendapatkan ilmu dari speaker yang keren pada hari ini. Oke. Happy to meet you all dari Katifara nih. Halo Katifara. Excited. Halo semuanya. Oke. Udah banyak banget nih. Udah pada excited, udah pada sabar. Excited supaya dapat kesempatan feedback. Oke. Ya, betul banget. Nanti bakalan ada feedback esai. Jadi, jangan lupa untuk nonton webinar ini sampai akhir ya. Oke. Ini kenapa nih deg-degan? Excited plus deg-degan ada apa nih? Oke. Oke. Kita selanjutnya mungkin bakalan kenalan. Tadi kan udah kenalan sama saya nih. Nah, sekarang kita bakalan kenalan sama pembicara hebat pada hari ini, yaitu ada Katifara Asyari. Halo Kak, boleh say hi dulu kepada Sobat Cerita ASN yang hadir hari ini di Zoom maupun di live streaming YouTube. Hai semuanya. Perkenalkan nama aku Tifara Asyari. Mungkin kalau misalnya kalian udah sering ikutan ngobrol-ngobrol beasiswa ya. Biasanya kalau untuk yang saya si Cifan ini, saya banyak, udah banyak pesana ke sini juga. Mungkin udah familiar juga sama muka saya. Also, saya minta maaf terlebih dahulu nih teman-teman kalau misalnya nanti agak putus-putus. Karena kebetulan ada emergensi, jadi saya harus pulang kampung. Ini sinyal di kampung kebetulannya agak sedikit mahal kayaknya ya. Jadi agak goyang gitu. Tapi nggak apa-apa, semoga bisa nanti kita tetap bisa ngobrol-ngobrol dan diskusi gitu. Apalagi nih yang harus diperkenalkan nih, Devina. Oke, nanti aku mungkin memperkenalkan Kak Tifara lebih lanjut lagi gitu. Tapi sejauh ini aman sih, suaranya udah clear. Juga nggak ada noise-noise gitu. Eh buka aku kadang-kadang biru gitu ya, kayak smurf ya. Iya, itu biasanya mungkin dari masalah background-nya. Oke, tapi nggak apa-apa, tetap cantik kok, Kak. Thank you. Oke, nah ini dia Kak Tifara Asyari. Sebagai pembicara hebat, yang keren banget pastinya, yang bakal sharing-sharing sama kita pada hari ini. Nah, pasti pada kepo kan, Kak Tifara tuh siapa sih? Kak Tifara tuh dari mana sih? Nah, ini aku mau memperkenalkan. Jadi Kak Tifara ini merupakan menulisan D3 Aministas Terpajakan, juga Sarjana Ekonomi, dan sekarang sedang menempuh studinya di Public Police and Administration di London School of Economic and Political Science. Nah, Kak Tifara ini juga sedang bekerja di Kementerian Keuangan sebagai teks analis. Nah, Kak Tifara ini udah nggak perlu diraguin lagi nih sama sobat cerita ASN pada hari ini, karena Kak Tifara ini pasti aktif sekali di bidang sosial, juga berprestasi dan memiliki skill yang juga tidak, ya yang sudah tidak usah diragukan lagi lah sama kita. Lihat, udah banyak banget ini achievement-nya, skill-skills-nya, gitu. Salah satu achievement-nya yaitu Chevening Scholarship Awardee pada tahun kemarin, gitu. Dan lihat social experience-nya juga itu udah banyak banget. Nah, ini dia. Jangan dilupakan, yaitu untuk subscribe YouTube-nya Cerita ASN, karena kita juga sekarang sekaligus live streaming di YouTube Cerita ASN. Nah, mungkin nanti ada yang terkendala sinyal, mungkin ada yang kepotong-kepotong nih pas live di Zoom-nya, bisa langsung aja nanti setelah acara ini bisa nonton live di YouTube Cerita ASN, gitu. Nah, ini ada link pertanyaan. Jadi, untuk sobat cerita ASN yang ingin bertanya, boleh langsung aja join ke slidu.com atau langsung aja ke linknya slidu.sli.du slash cerita beasiswa, gitu. Nah, nanti di akhir setelah pemateri memaparkan materinya, kita bakalan bacain pertanyaan-pertanyaan yang sudah dimasukkan ke slidu ini untuk disampaikan kepada pemateri. Oke. Selanjutnya itu ada donasi. Nah, jadi webinar ini bukan hanya tentang sharing-sharing ilmu, tapi kita juga sedang open donasi, gitu. Karena seiring penuhannya kasus COVID-19 yang telah dibukai, sehingga sekolah kembali membuka pelajaran tetap muka di berbagai daerah, kami memberikan kesempatan untuk sobat ASN di sini untuk ikut berpartisipasi dalam donasi. Nah, donasi ini yang terkumpulkan nantinya akan kami gunakan untuk membagikan alat kitchen kit atau masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan, dan lain-lain kepada guru murid di sekolah pedesaan yang sudah menerapkan proses KBM atau tetap muka, gitu. Nah, silakan salurkan donasi melalui QR code berikut yang ada di sebelah kanan. Jadi, boleh di-screenshot dulu slide ini. Jadi, nanti setelah ini langsung aja silakan berdonasi. Dan donasi ini dibuka hingga 9 Oktober 2021. Oke, nggak kalah menarik. Nah, jadi, di Ngobrolin Beasiswa pada kali ini, itu ada kuis untuk mendapatkan tumbler ini, tumbler hitam ini, udah cantik banget ya, hitam. Itu dengan cara follow Instagramnya, at Cerita ASN. Nah, kemudian post story semenarik mungkin terkait keikut sertaan Sobat Cerita ASN pada webinar kali ini. Nah, paling lambat story-nya itu dikumpulkannya atau diupdatekannya itu jam 5 sore atau jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Oke, dan jangan lupa gunakan hashtag Cerita Beasiswa dan nantinya pemenang terpilih akan mendapatkan special matching days dan panitia akan menghubunginya melalui DM. Oke, nah, sebelum memasuki sesinya, aku mau memberikan atau membacakan beberapa hal terkait tools acara webinar pada siap hari ini. Yang pertama, pastikan Sobat Cerita ASN tetap mengikuti acara webinar dari awal hingga akhir. Yang kedua, yaitu ikuti sesi tanya jawab melalui link yang tadi saya sebutkan atau seli.do slash cerita beasiswa. Terus yang ketiga, selama sesi berlangsung, Sobat Cerita ASN diharapkan mengaktifkan mode mute. Dan yang terakhir, silakan gunakan virtual background yang disediakan dan diperkenankan untuk menyalakan videonya atau kameranya, gitu, karena biar kita saling melihat, gitu, meskipun secara online. Oke. Nah, daripada kelamaan, pasti Sobat Cerita ASN di sini udah pada gak sabar banget untuk dengerin materi dan ilmu-ilmunya dari Kak Tifara, nih. So, buat Kak Tifara, time is yours. Halo. Halo, Kak Tifara. Iya, udah bisa aku mulai ya, Devina, ya. Oke, silakan. Oke, teman-teman, thank you, ya. Yang udah agak rada-rada tersendat-sendat, nih. Oke, perkenalan sekali lagi ya, teman-teman, ya. Nama aku Tifara Asheri, aku Chevening Scholar 2020-2021. Kebetulan sekarang sudah di Indonesia, jadi baru aja balik dari UK. Dan sebenarnya masih bersul of economics and political science dengan major public policy and administration. Gitu. Jadi, kali ini kita akan ngomongin Chevening Scholarship. Next. Ini... Sekilas tentang aku, ya, teman-teman. Udah lumayan lama juga working experience-nya. Tapi dulunya, background-nya sebenarnya dari perpajakan dan juga ekonomi jurusannya akuntansi. Jadi, memang agak nyeberang ke public policy karena kalau misalnya aku pikir-pikir, nih, teman-teman, ya. Kalau sebagai ASN, kita awal-awal kita belajar technicalities, maka semakin lama kita bekerja, kita juga harus menguasai skill-skill yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen dan juga posisi-posisi yang... ya, menunjang posisi-posisi yang strategis di birokrasi, gitu kan. Jadi, makanya aku pilihnya public policy and administration. Nah, untuk itu, selama... Ya, sebelum itu, sebelum itu dulu. Nah, boleh dong aku ngomong interest dulu, ya. Interest aku di networking, traveling, dan juga policy making. Jadi, kenapa ini penting, teman-teman, interest? Karena nantinya, kalau untuk chivening ini sangat-sangat mengutamakan teman-teman jadi diri sendiri, ya. Jadi, kalau bisa, nanti interest teman-teman itu juga terlihat, tertampil, baik pada saat bikin ESI, maupun pada saat wawancara. Oke, next. Sebelum aku ngomongin chivening, teman-teman, kalau untuk scholarship itu sendiri, sebenarnya kita harus mengingat, ya, bahwa yang paling penting ketika kita memulai apapun itu scholarship-nya adalah kita memastikan bahwa kita tuh punya motivasi, ya. Build up your motivation and be persevere. Karena nantinya masing-masing beasiswa itu pasti akan ada tantangannya. Chivening sendiri juga ada tantangannya. Seperti misalnya seleksinya yang kompetitif, terus juga untuk range dari sejak daftar sampai dengan stage terakhir itu lumayan panjang juga. Nanti kan kita bahas di bawah. Nah, untuk itu penting banget untuk kita nge-plan, ya, teman-teman, ya. Plan banget, create timeline, mark the important dates. Jadi, dates-nya itu harus dilihat apa aja, yaitu date ketika starting pembukaan scholarship-nya, dan juga pada saat pembukaan universitasnya. Jadi, jangan sampai kelewatan. Jadi, mengusahain beasiswa itu harus dijalan dengan mengusahain university application-nya. Karena banyak universitas itu teman-teman yang sistemnya rolling basis, gitu ya. Apa itu rolling basis? Jadi, ketika kalian daftar, itu cepet-cepetan. Jadi, kalau misalnya udah penuh sampai dengan kuota waiting list, yaudah ditutup, gitu. Jadi, sebisa mungkin kalian harus juga memperhatikan hal-hal seperti ini. Terus juga kapan harus take IELTS-nya. Kapan harus kalian bikin visa, bikin paspor, dan seterusnya. Jadi, bikin timeline selama satu tahun dari awal sampai dengan akhir. Nanti kita akan perdalam lagi di pembahasan. Kemudian, yang ketiga adalah riset, ya. Jadi, sebelum memulai beasiswa apapun, jangan lupa, ya, riset. Riset itu apa sih? Riset-nya adalah riset baik dari segi akademis maupun non-akademis, teman-teman, ya. Jadi, misalnya nih, kalau secara akademis, kalian pengennya passion-nya, pengen jadi apa, ya kan? Kalau misalnya mau ngejar S2, mau S2-nya S2 seperti apa? Nah, dari situ, teman-teman, baru dilihat tuh mana universitas dan juga program yang berkaitan, gitu ya. Yang berkaitan dengan passion, dengan visi, dengan misi yang udah kalian nambahkan, gitu. Jadi, banyak banget universitas di dunia ini, tapi kalian harus pilih yang kontennya sampai dengan permodul-modulnya itu sesuai dengan keinginan kalian, gitu. Jadi, nggak semua misalnya nih, public policy itu punya modul yang sama, yang sesuai dengan yang aku inginkan. Ada yang public policy-nya heavy di gender studies, ada yang public policy-nya heavy-nya di immigration, ada yang public policy-nya heavy-nya di e-government, gitu. Jadi, apa sebenarnya yang pengen kalian pursue, kalian benar-benar harus lihat. Kemudian yang keempat adalah calculate your financial readiness. Nah, ini teman-teman penting ya, biar kalau ada yang bilang bahwa motivator beasiswa itu nggak pernah yang namanya ngomong financial aspek dari beasiswa itu sendiri. Pasti nanti ada tambahan-tambahan biaya memberatkan, dan seterusnya. Yang pertama, aku bukan motivator beasiswa ya, teman-teman. Tapi yang kedua nih, teman-teman, yang paling penting adalah bahwa setiap beasiswa itu memiliki preparation financial sendiri-sendiri. Misalnya beasiswa LPDP itu, kita harus prepare ABCD, reimburse-nya belakangan. Atau misalnya chivening, kita harus prepare-nya ABCD, tapi udah di-cover di depan. Mana yang di-cover di belakang, mana yang di-cover di depan, mana yang nggak di-cover sama sekali, itu harus diperhatikan. Misalnya kalau chivening itu, dia akan meng-cover visa, jadi kita nggak bayar sama sekali visa, kita nggak bayar proses, intinya proses mendapatkan visa sama sekali, nggak ada. Tapi untuk yang medical check-up-nya, kita bayar sendiri di awal. Karena nanti akan diganti pada saat kita udah di UK, gitu. Jadi sistemnya reimbursed. Nah, apa yang nggak di-cover sama chivening, yaitu adalah test IELTS, itu nggak di-cover juga. Kalau misalnya pendaftaran dari universitas di UK yang pakai duit pendaftaran, itu juga nggak di-cover. Jadi harus benar-benar dilihat satu persatu. Apalagi kalau kalian mau bawa keluarga. Itu udah challenge yang baru lagi, teman-teman. Karena kalau kebanyakan beasiswa itu biasanya nggak meng-cover keluarga termasuk chivening. Next. Dan jangan lupa ya, teman-teman, be ready to fail. Be ready to fail itu artinya apa? Bahwa banyak teman-teman, banyak orang yang pursuing beasiswa itu nggak sekali jadi. Kalau chivening aku sendiri, aku sekali daftar chivening langsung dapet. Tapi sebelum itu aku pernah gagal beasiswa juga. Jadi jangan sampai kita udah prepare ini, 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 ternyata kita nggak prepare ketika kita gagal, gitu. Jadi tetap harus prepare gimana caranya, kapan kita harus bangkit lagi, kapan kita harus daftar beasiswa-beasiswa lain lagi. Itu juga harus disiapkan hatinya, gitu, teman-teman. Kalau aku sih dulu nggak buang-buang waktu, ketika udah gagal satu, aku langsung pindah ke chivening, gitu. Jadi biar nggak terus berkubang pada kesedihan, gitu. Boleh, boleh. Kita boleh sedih, tapi sambil sedih sambil bikin SI chivening, gitu. Oke, next. Disclaimer aja nih, teman-teman ya, bahwa untuk yang sesi hari ini, aku tidak mewakili chivening sekretariat atau FCDO. Ini adalah mewakili opini personal experience juga, yang nanti aku akan share. Dan aku harap kalau masalah technicalities, itu kalian bisa akses sendiri di website-nya. Ayo, jangan males. Kalau misalnya mau pursue beasiswa, paling nggak kalian basic information yang jelas ada di website, itu tidak perlu ditanyakan lagi. Kecuali memang membingungkan, ya. Kalian baru boleh-boleh tanya, gitu. Ayo, next. Nah, ini chivening air glance. Kenapa harus chivening scholarship? Chivening scholarship itu karena alumni-nya itu banyak banget. Bukan 50 ribu lagi, ya. Kayaknya udah 150 ribu kalau nggak salah. Ini kurang angka satu, gitu ya. Karena udah berdiri sejak 1983, teman-teman, ya. 1983 itu udah ada beasiswa chivening. Kemudian di Indonesia sendiri udah hampir 2 ribuan alumni. Mungkin sekarang udah 2 ribu, karena termasuk angkatanku juga. Dan ini full cover scholarship for studying in the UK. Jadi, the health insurance. Jadi, ada NHS-nya di sana di cover. Visanya di cover. Tuition kita di cover, teman-teman. Tapi biasanya karena chivening ini adalah beasiswa pemerintahnya UK, maka mereka nego sama kampus kita. Jadi, calon kampus kita itu akan memberikan biasanya sumbangan untuk meng-cover tuition fee. Nah, pada saat itu ternyata kampus aku, si LSI ini, karena aku nggak ngerti gimana cara dia memfilter atau gimana cara dia, mungkin dari segi SI juga ya. Sehingga sebenarnya kalau untuk yang duit tuition fee itu, untuk aku itu di cover semuanya sama sekolah. Jadi, di waive tuition fee aku sama LSI. Jadi, pada saat itu chivening memang lumayan untung ya. Jadi, nggak usah bayarin tuition fee aku, cuma bayarin living cost. Nah, untuk eligibility program, kalian bisa milih program kalian yang 9 tahun sampai dengan 1 tahun. Kalau mau ngambil 2 tahun, kalian nombok sendiri, boleh nggak? Nggak boleh ya, teman-teman ya. Jadi, harus maksimal programnya 1 tahun. Dan memang master di UK, itu tuh 1 tahun aja, teman-teman. Jadi, jarang yang 2 tahun. Dan chivening adalah well known for its global network and prestige. Jadi, banyak presiden di negara-negara di dunia itu yang lulusan chivening juga, teman-teman. Jadi, kalau kalian ngomong-ngomongin networking, nggak ada networking dari scholarship manapun yang bisa sebesar dan se-strong dari chivening, kalau menurut aku ya. Karena skalanya global, international, dan orang-orangnya udah ada di tataran-tataran strategis di seluruh dunia. Kalau yang di Indonesia, tahu nggak siapa aja? Mungkin ada teman-teman yang tahu, nanti chat aja. Kalau ada yang tahu alumni chivening yang terkenal di Indonesia, kalian bisa taruh di kolom chat. Next. Nah, ini yang tahun kemarin. Tahun kemarin itu dia ternyata ada sekitar 64 ribuan application. Ya, teman-teman ya. Dari 64 ribu itu, 24,6 persennya adalah merupakan dari tahun lalu. Jadi, dari application tahun lalu itu, apply lagi. Jadi, yang gagal tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya itu bikin lagi ada sekitar 24,6 persen. Nah, most application received from Nigeria, Indonesia, Pakistan, Egypt. Nah, teman-teman, ternyata Indonesia memang menyumbangkan lumayan banyak application ya, teman-teman ya. Karena Indonesia minatnya ke chivening itu besar sekali. Nah, kira-kira kalau dari statistik Indonesia berapa? Jadi, kalau dari statistik Indonesia, itu kira-kira ada sekitar 3.000 sampai dengan 5.000 applicant biasanya setiap tahunnya. Kemudian disaring ke interview-nya itu jadi sekitar 240 sampai 250. Kemudian disaring lagi sampai dengan akhir, sampai tiris ya. Sampai tiris sampai kita dapat itu sekitar 40 sampai dengan 60. Kadang adanya 70, tapi udah tahun-tahun lalu. Jadi, maksimal 60 orang gitu. Next. Nah, memang kalau untuk secara, dilihat dari secara statistik, kalau chivening itu sangat-sangat-sangat kompetitif. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa masuk, teman-teman. Karena asalkan tahu tips and tricks dan kalian eligible, kalian punya peluang yang sangat besar gitu ya untuk masuk. No age limit. Dan jangan lupa, karena terpaksa perseverance tekun banget karena prosesnya itu sekitar 10 bulan sampai dengan kalian benar-benar keterima. Nah, ini teman-teman banyak pertanyaan di bagian ini. Two years working experience. Two years working experience itu maksudnya apa? Jadi, harus ada dua tahun untuk kerja baru bisa daftar. Nah, tapi dua tahunnya itu bisa berasal dari manapun. Jadi, bisa dari part-time, bisa dari voluntary, bisa dari full-time. Jadi, kalau kalian misalnya berorganisasi, ada organisasi yang sifatnya social gitu ya, kalian masukin sebagai pengalaman kerja itu boleh-boleh aja. Jadi, two years working experience itu lumayan fleksibel. Hanya saja memang ketika. Ketika kalian selain profesional, berarti kalian pengalaman leadership yang didapat dari yang selain profesional itu cukup untuk memenangkan kalian atau menunjukkan kualitas kalian sebagai leader. Nanti kalau misalnya suara aku agak gesrek atau misalnya ilang, boleh ya penelitian atau teman-teman sekalian bilang gitu di chat. Mbak, ini suaranya. Next. Tahun ini itu tutupnya, deadline-nya adalah 2 noxung. Untuk proses seleksi ini kalian masih punya banyak waktu, ini masih September. Dan penutupannya November. Tapi kalau aku pribadi, teman-teman bikin SI itu bukan sesuatu yang bisa instan. Aku memperlukan waktu 2 bulan saat itu buat bikin saya tahun lalu, tahun 2019 itu aku lagi bikin SI itu. Dan karena SI ini lumayan krusial, makanya teman-teman harus benar-benar bikin supaya SI tersebut, si kepribadian kalian, pengalaman leadership-nya gitu. Nah, sekarang sebelum aku masuk ke tips dan tekniknya SI, aku mau ngomongin dulu tentang seleksi proses secara keseluruhan. Jadi, teman-teman, kalau chivening itu, submission, SI itu adalah tahap paling penting. Nah, setelah di-submit, teman-teman, SI-nya, oke, putus-putus ya. Sekarang masih putus-putus nggak? Udah oke belum? Udah oke. Udah oke. Oke, jadi teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin tentang SI, ketika SI-nya itu udah kalian submit, udah lewat deadline gitu kan, SI itu tidak akan diperiksa oleh orang-orang di Indonesia. Jadi, SI-nya itu udah nyampe UK duluan sebelum kalian ya. SI-nya udah nyampe UK duluan. Yang meriksa siapa? Yang meriksa itu bisa practitioner, professional, bisa academic, jadi bisa profesor-profesor langsung dari universitas-universitas di UK dan juga dari FCDO atau Kemenlu-nya yang ada di UK, teman-teman. Jadi, yang nanti assess SI kalian adalah orang-orang hebat yang emang di situ memiliki interest terhadap kalian, terhadap outcome-nya dari chivening gitu. Nah, SI yang udah di-assess oleh independent committees ini nantinya akan dikirimkan tuh ke sekretariatnya di Indonesia. Ini misalnya biasanya ya, teman-teman ya. Biasanya itu ada sekitar seribuan SI yang dikirimkan setelah disaring. Jadi, tadi sekitar berapa? Tadi kalau dari Indonesia kan 4 ribuan ya. 4 ribu sampai dengan 5 ribuan. Kemudian ditirusin jadi seribuan. Kemudian sama si sekretariat chivening yang ada di Indonesia disaring lagi jadi 250-an aja. Nah, 240-250-an ini yang dinamakan shortlisted, teman-teman. Itu yang akan diumumkan kepada kalian di mana berarti kalian itu udah eligible untuk mengikuti interview. Jadi, di interview stage ini nanti kalian akan diminta untuk menyampaikan recommendation letter. Jadi, memang istimewanya chivening ini adalah ketika kalian masuk submission di awal tadi itu kalian nggak perlu ada IELTS nggak perlu ada LOE nggak perlu ada persyaratan apapun. Cukup being eligible ya, kalian udah S1, kalian 2 tahun kerja kalian, apa lagi tadi ya nggak pernah studi di UK gitu. Nah, pokoknya ada eligibility criteria. Kalau kalian eligible, kalian cuma modal SI doang. Karena nanti recommendation letter akan disampaikan pada saat interview. Nah, ketika interview lolos, kalian conditionally selected, barulah kalian akan ditagih LOE. Jadi, baru pada saat itu LOE. LOE itu adalah letter of acceptance, teman-teman ya. Jadi, letter yang menyatakan bahwa universitas pilihan kalian menerima kalian. IELTS-nya perlu nggak, Mbak Tifa? Ternyata kalau IELTS itu, zaman aku dulu perlu ya. Tapi kalau zaman sekarang, yang riseng ini karena pandemi, dilose aja sama chivening-nya. Jadi, nggak usah, bahkan nggak usah nyampein IELTS sampai akhir, teman-teman, untuk chivening. Nah, banyak yang nanya, lo taunya dari mana kalau kandidat itu bagus kalau IELTS-nya aja itu nggak disampein, nggak kayak beasiswa-beasiswa lain ya, teman-teman ya. Ya, karena memang nggak perlu, teman-teman, kalau beasiswa menurut logika aja ya. Jadi, kalau beasiswa itu kan nggak peduli kalian IELTS-nya berapa. Oh, juga nanti universitas di UK sendiri itu akan bisa melihat, teman-teman. Jadi, IELTS-nya di UK itu kalau nggak salah paling rendah itu harus 6,5. Jadi, yaudah gitu. Ngapain dua kali disaring beasiswa disaring universitas UK? Oh, juga universitas UK itu nggak akan menerima orang yang di bawah 6,5 anyway gitu kan. Nah, begitulah, teman-teman. Jadi, LOA itu adalah pada saat kalian bener-bener udah wawancara gitu. Udah lulus wawancara, baru ditagi LOA. Setelah itu baru proses-proses-proses, kalian dapet yang namanya final award letter, nah, kalian baru departure. Jangan khawatir, teman-teman, sampai dengan sekarang UK dan Chiffinning itu tidak ada inisiatif untuk menunda keberangkatan. Nggak pernah ada. Bahkan ketika pandemi juga tetap di-endorse, harus tetap datang ke Inggris gitu ya. Jadi, nggak akan di-diver, nggak akan disuruh untuk pindah tahun depannya, nggak mungkin kayak gitu. Nah, boleh nggak tapi defer, boleh dari partisipernya sendiri ya, boleh defer ketika memiliki kondisi khusus seperti hamil dan kena COVID atau misalnya yang bersangkutan adalah merupakan garda terdepan dari penanganan COVID. Misalnya paranates gitu ya, yang ada di posisi strategis. Next. Nah, sebelum ini kira-kira ada pertanyaan dulu, mau dibuka pertanyaan dulu kah, atau mau langsung lanjut aja? Takutnya bosen kalau langsung lanjut aja nih, Devina. Iya, dilanjut aja dulu kah nanti. Pertanyaannya kami menggunakan selido yang tadi. Oke. Teman-teman, ini ya, jangan ragu-ragu teman-teman ya, untuk bertanya nanti takutnya dikelewat gitu, sekali untuk riman saya juga. Selection process-nya berdasarkan experience aku nih, teman-teman ya. Ini adalah core-nya, karena sini stage awal, core-nya adalah bikin SI gitu kan. Nah, caranya gimana sih, Mbak? Cara mulainya tuh gimana pada saat itu, Mbak Tifa? Nah, kalau aku sendiri, pertama aku akan building rationally. Artinya apa? Ketika aku bikin SI chivening, aku merasakan bahwa ini bukan merupakan SI biasa. Jadi, aku memerlukan waktu untuk refleksi diri. Kalau istilahnya sekarang, aku perlu waktu untuk bengong gitu, teman-teman. bengong, mikir, aku tuh mau jadi apa, aku tuh mau ngapain, aku tuh mau menyelesaikan masalah apa di dunia ini gitu kan. Bengong gitu ya, untung gak kesambet. Tapi, gitu teman-teman. Jadi, semakin banyak kita bengong, semakin banyak kita bertanya, gitu ya, semakin banyak kita refleksi diri, kita akan semakin tahu bahwa, oh, sebenarnya tuh passion aku di XYZ gitu. Nah, passion yang ada pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen jadi ini, pengen jadi itu, itu tidak boleh hanya sekedar kayak, aduh gue pengen gitu. Tapi harus tahu tuh, step by step-nya kayak apa. Misalnya aku pengen mengubah policy di Indonesia menjadi seperti ini, atau misalnya di Ministry of Finance jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, aku harus tanya juga tuh, gimana cara untuk bisa ke sana ya, secara realistik. Nah, itu penting, teman-teman. Being realistic. Jadi, kalian gak akan bisa memenangkan SI Chiffening, kalau kalian gak realistik, gitu, untuk bikin career plan. Nanti aku akan bahas lebih lanjut di career plan. Tapi yang pertama, berarti yang harus kalian lakukan adalah apa? Research. Jadi, research itu penting banget untuk data itu, kita bikin SI Chiffening itu berkualitas dengan cara kita menampilkan data. Ketika kalian ngomongin problem, kalian harus tampilin data. Ketika kalian ngomongin universitas yang dituju, kalian juga harus riset universitas yang dibutuhi seperti apa. Misalnya modulnya seperti apa, cocok gak sama kalian, kalian kenal gak sama profesor-profesornya, gitu. Jadi, bahkan sampai setiap kemodul-modulnya juga kalian harus research. Jadi, research itu meliputi seluruhnya, teman-teman ya. Building SI itu adalah core-nya research. Nah, setelah kalian riset-riset-riset-riset, kalian tanya ke seseorang, gitu. Talk to someone. Talk to someone itu maksudnya gimana? Jadi, di development of SI Chiffening itu harus tidak lepas dari kontribusi dari teman-teman terdekat kalian, dan bisa juga mentor. Seperti sekarang ini kita lagi ngobrol, saya mentor, kalian menti, gitu ya. Nah, kalian ngomong nih, feedback-feedback yang berasal dari teman-teman, dari mentor, dari orang-orang terdekat, itu sangat penting, karena kalau misalnya perspektif dari kalian sendiri, mungkin kalian tidak terlalu menyeluruh ya. Jadi, semakin banyak perspektif, kalau dari bahasanya kaneman itu ya, akan mengurangi bounded rationality, gitu. Kata si Simon. Nah, Simon itu bilang gini, teman-teman, kalau misalnya orang, orang sendiri, itu akan ada yang namanya kurangnya rasionalitas, tapi itu bisa ditambal dengan adanya perspektif-perspektif dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ternamanya adalah memberikan perspektif yang lebih luas terhadap apa yang kamu inginkan dan seperti apa dari kamu sendiri. Barulah itu ada yang namanya rough ideas, oh, gue pengennya kayak gini, nanti bentuknya akan seperti ini, esai gue. Nah, baru setelah itu, teman-teman, structure your rough ideas, please down examples, dan juga mind map, ya. Jadi, artinya kalau misalnya sudah ada idenya seperti ini, karena si example itu penting banget, terutama untuk esai, leadership, dan juga networking, maka example-nya harus kalian list down. Nah, list down-nya kayak apa, Mbak Tifa? Kalau aku dulu pakainya Excel, ya. Karena example itu kan akan banyak. Aku nggak bisa milih langsung, ya kan? Nggak bisa milih pengennya ini, 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 gitu. Tapi aku bikin, bentuknya akan nanti pakai star method, jadi star-nya itu akan ke kanan, kemudian example-nya akan ke bawah. Jadi, example 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, aku bikin-bikin pakai star, nah, setelah itu baru curhat-curhat-curhat sambil mind map, gitu. Jadi, itu caranya seperti itu, teman-teman. Find your rough ideas, kemudian di structure, di list down example, di mind map. Next. Jadi, aku bilang pakai star, pakai star gitu. Star itu apa sih, Mbak Tifa? Nah, nanti aku akan ngobrolin dulu. Tapi sebelum star, teman-teman, aku mau ngingetin kalian bahwa SI Chiffening itu adalah SI yang paling personal yang pernah aku bikin, and you have to be like that to go through the selection, gitu. Jadi, bikin SI-nya sepersonal mungkin, pengalaman pribadi, pengalaman yang bikin kalian inspired, pengalaman yang bikin kalian move untuk melakukan sesuatu untuk pursue S2, karena S2 kan nggak... nggak main-main ya. S2 tuh kalian harus jauh dari yang purpose dalam hati kalian, yaitu kalian bahkan nanti akan gagal juga nanti di universitasnya, gitu. Jadi, make it personal. Kemudian, use star. Suara aku masih lancar ya? Atau putus-putus lagi? Atau putus-putus, Kak, cuma masih bisa dipahami. Sama nih ya, Devina ya? Masih bisa dipahami. Oke, thank you. Udah oke nggak sekarang? Masih agak nge-lag. Udah oke deh, Vina? Oh, udah-udah. Sekarang udah. Masih agak nge-lag. Udah ya. Itu sebenarnya, kalau aku lihat sih, untuk sinyalnya memang nge-lag, tapi kayak nggak nge-lag seterusnya, gitu. Jadi kayak kadang-kadang terus lurus, kadang-kadang lurus, gitu ya. Ya, semoga nanti tidak terlalu... ...mengurangi ini ya, teman-teman ya. Kepotongnya di yang important masalah ya. Kita di sini nggak terlalu yang birokratis banget, nggak terlalu yang formal banget. Kita pastikan untuk yang sesi kali ini, kalian yang penting... Ada sesuatu yang dibawa pulang ya. Sampai start. Start itu apa? Situation, task, action, and result. Nah, ini teman-teman bahkan, start ini sendiri itu ada di website-nya Chevening sebagai salah satu metode untuk bikin SI. Start itu apa sih? Start itu yang pertama... ...situation. Situation itu adalah... Jadi, circumstances yang membuat kalian bisa showing your leadership itu seperti apa. Biasanya, di situation ini, kalian menjabarkan problem yang ada. Jadi, misalnya, pada suatu hari... ...aku menemukan adanya permas data manajemen dari kantor aku, gitu kan. Nah, permasalahan ini ternyata setelah aku riset-riset, itu udah masuk ke task, gitu kan. Task itu adalah role kalian seperti apa. Role kalian... Misalnya, kalian di situ sebagai karyawan dan manajemen data. Terus, kalian lihat, oh, ternyata di situ ketika saya melihat adanya data manajemen yang kusut, misalnya, atau yang tidak efektif, itu saya catat, gitu kan. Catat, 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 tapi setelah saya catat, saya sampaikan ke manajemen, ternyata manajemen juga tidak merespon dengan baik, gitu. Tapi, pada akhirnya, hal-hal yang ada sekarang ini di status quo itu jadi prolong. Misalnya, seperti itu. Itu menjelaskan situation, dan task kalian adalah sebagai, misalnya, salah satu pegawai di data, gitu. Nah, actionnya. Action itu adalah sesuatu yang kalian lakukan untuk solving the problem, gitu. Nah, actionnya karena tadi udah kalian catat, kemudian udah dilaporkan, tapi nggak ada tindakan, berarti, so, the action would be sesuatu yang menampilkan leadership kalian. Yang kalian lakukan, misalnya, nih, satu, kalian mendata, gitu, misalnya, kalian mendata adanya mismanagement yang ada di data management department, misalnya. Kemudian, kalian tampilkan report dalam report. Report berupa PDF, berupa presentation, yang ini kalian bawa ke ranah yang lebih tinggi dari supervisor kalian, gitu. Misalnya, di boss yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan perhatian yang lebih. Nah, di situ, misalnya, boss kalian akhirnya merespon dengan membuat suatu task force, gitu ya. Task force atau misalnya kumpulan pegawai yang nanti di-assign untuk menyelesaikan hal tersebut dengan kalian sebagai lead-nya, gitu. Jadi, you initiate, you initiate perbaikan, dan kalian dipasrahkan untuk melakukan perbaikan tersebut, and you have a team. Nah, teamnya, misalnya, kalian harus datilin tuh role kalian di mana. Misalnya, aku sebagai orang yang dipasrahi, yang sudah menginisiat ini, dan juga dipasrahi tanggung jawab, I have to lead the team. Di sini, misalnya, I have the responsibility of, misalnya, satu, bikin presentasi. Kemudian, yang kedua, meeting dengan hiring officers. Tiga, apa-apa-apa. While my other team members act as, misalnya, satu, bikin apps-nya. Atau yang kedua, bikin apa, bikin apa, bikin apa. Nah, gitu. Jadi, be details on that result. Jadi, be details on the action. Be details on task, gitu. Nah, setelah itu baru kalian kasih result-nya. Ternyata, result-nya setelah berlangsung lama, mereka memakai hasil yang tadi dibikin sama tim kalian, gitu ya. Ternyata data management-nya menjadi lebih efektif, dan kalian bisa saving companies money, misalnya, 500 miliar, gitu, dalam jangka waktu setahun. Dan akhirnya, metode atau mekanisme ini sampai dengan saat ini dipakai oleh company kalian. Nah, dari sini, misalnya, kalian juga mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pegawai yang paling berkinerja, gitu. Berkinerja bagus, misalnya. That's how you build things in STAR. Situation, task, action, result. Jadi, apa yang bikin kalian tuh bersinar leadership-nya. Dan, satu, teman-teman, untuk chievening, jangan sampai kalian terlalu humble. Tapi, juga, jangan terlalu cocky. Jadi, in the middle aja. Jangan terlalu banyak memakai we, 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 gitu ya. Kita, 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 gitu gak baik. Karena kalian harus menggunakan kalian sendiri, nih. Role kalian di sana apa? I initiate that, I lead this, I do this, gitu. Misalnya pun kalian mau menggambarkan kerja tim, ya kalian breakdown aja. I do this, 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 while my team members do this, this, this. Jadi, gak usah pakai we, gitu. Kemudian, build consistency, half-keywords. Itu yang ketiga, teman-teman. Artinya apa? Nah, aku sendiri kan karena aku ngobrol tentang public policy, public policy, ya, public policy, maka dari awal sampai akhir itu, flow-nya, itu aku memakai satu benang merah, yaitu policy making, gitu. Yang mana, semakin, kesini semakin mengerucut, karena aku pengen belajar behavioral insights dan evidence-based policy making, jadi semakin mengerucut. Tapi, benang merahnya adalah policy, public policy. Gitu, jadi dari leadership, kita udah nyenggol-nyenggol public policy, aku membuka dengan bilang bahwa public policy itu adalah salah satu tools, ya, untuk government mengatur rakyatnya. Dan bad public policy will jeopardize social welfare. Gitu. Jadi, intinya, di awal kalau udah menyinggung-nyinggung, di akhir semakin, semakin, realistik, semakin realistik, semakin realistik, gitu. Kalau bisa, kayak gitu. Bahkan, setiap example-nya, kalau bisa, masih berkaitan dengan keyword sekalian. Then, maximize your 500 words, karena ada 4 SI, masih-masih 500, kalau bisa dimaksimalkan. Oke, next. Oke, sampai sini, semoga masih ketangkat, ya. Gimana, Devina? Oke, nggak? Masih ini, ya. Oke. Aman. Kata Devina, aman, Kak, gitu, ya. Kayak ini aja, ya. Kayak abis ronda gitu, aman, mungkin. S-I-nya ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah leadership and influence. Sivening is looking for individuals who will be the future leaders or influencers in their home countries, gitu. Jadi, ya, memang benar-benar Sivening itu leadership-nya harus kuat. So, in this section, you need to showcase your ability to lead and influence in time of crisis and challenging situation, ya, teman-teman, ya. Jadi, bikin supaya permasalahan atau crisis yang kalian jual di sini menjadi sesuatu yang sangat signifikan, yang sangat challenging, sehingga kalian harus showcasing the ability untuk step into the problems and do something. At least you initiate something. Pertanyaannya kadang-kadang, Mbak, boleh nggak sih kalau aku tuh kan bukan leader, aku tidak menjabat sesuatu, aku cuma pelaksana, aku cuma officer, secara-cuma pegawai biasa. Bisa nggak aku tetap menampilkan leadership? Jawabannya adalah bisa banget, teman-teman, ya. Karena ability to lead itu bukan ditampilkan secara jabatan kalian sebagai leader, sebagai boss, sebagai kepala, tapi adalah sebagai perilaku kalian. Ketika ada crisis, ada situasi yang challenging, apakah kalian akan step dan initiate atau nggak? Gitu. Jadi, initiate, kalian menginisiate sesuatu, kalian menginginkan perubahan itu sendiri adalah merupakan salah satu trade leadership. Nah, itu dia nantinya kalian harus masukin ke essay kalian. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian essay yang kedua adalah relationship building and shared learning. Ini dulu namanya networking essay, tapi intinya sama, teman-teman. Ini bikin, in this section, you need to showcase your networking ability to connect with relevant stakeholders and utilize your connection to create impact. jadi harus showcasing ability to network, to connect with relevant stakeholders and utilize the connection buat bikin impact. Jadi, bedanya apa sih, Mbak Tifan, networking sama leadership. Kalau leadership itu kita, tradenya leadership, kalau networking itu kalian harus menyampaikan kalian kenal sama siapa-siapa aja, gimana cara kalian kenalnya dan gimana cara kalian mengeksplor kenalnya kalian atau koneksi kalian ke orang-orang ini untuk further your own benefit gitu, your own mission. Misalnya aku bilang pada saat di leadership aku leading some project, maka pada saat networking aku bilang gini, pada saat aku leading project yang A itu tadi, aku kenal Bapak ABCD. Nah, Bapak ABCD yang aku kenal ini membantu, membantu aku di dalam kerjain proyek-proyek yang lainnya. Kayak gitu. Jadi, kerjaan yang ini, 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 sehingga aku bisa berhasil. Itulah networking kira-kira teman-teman. Jadi, siapa aja yang kalian bisa engage dan fungsinya di proyek kalian apa. Gitu. Next. Nah, studying in the UK. Oh ya, untuk yang satu sama dua itu tadi penting banget pakai start, teman-teman ya. Tadi sudah aku sampaikan start. Jadi, list down example-nya dulu dari leadership sama networking kalian. di list down ke sampingnya itu dibikin kotak-kotak start-nya. Jadi, situation pada saat example yang pertama apa, kedua apa, tiga apa, terus T-nya, atasnya apa aja, gitu ya, A-nya action-nya apa aja, result-nya apa aja. Pilih yang paling relevan dengan yang nomor tiga. Menurut aku ya, secara personal, aku akan ngasih tips seperti itu. Pilih yang paling relevan dengan kalian mau belajar apa di UK. Gitu. Jadi, biar bagus, biar nge-flow, gitu. Nah, di sini kalian akan harus mengutarakan tiga. Tiga universitas, tiga universitas, tiga jurusan. Kalau sama universitasnya boleh nggak, mbak? Boleh. Sama universitasnya pun boleh, tapi harus tiga jurusan yang berbeda. Atau tiga jenis jurusan yang sama, tapi universitasnya beda-beda, gitu. Itu boleh. Nah, kalau dulu aku mengutarakan LSI, kemudian Bristol sama Manchester, gitu. Banyak yang nanya, boleh nggak, mbak, diganti nanti pada saat interview, gitu kan, pilihannya. Aku dulu pada interview sendiri aku mengganti pilihan. Jadi, pada saat SI itu pertama itu adalah LSI, aku pilih ranking satunya LSI, ranking duanya Bristol, ranking tiga-nya Manchester. Pada saat interview sama nomor tiga ini aku switch. Jadi, nomor duanya Manchester, nomor tiganya Bristol, karena pada saat jarak antara aku submit SI, sampai dengan interview, aku tuh ketemu perwakilan Bristol, dan perwakilan Bristol bilangnya gini, ya kalau kamu udah dapet LSI, ngapain kamu daftar Bristol lagi, gitu, dibilang gitu. Jadi, agak nggak meyakinkan pokoknya pada saat aku ngobrol sama perwakilan Bristol University pada saat itu. Nah, itu boleh, teman-teman. Nah, itu tuh harus di-ranking untuk yang, apa namanya, justifikasi-justifikasinya, dan itu harus berdasarkan dengan kriteria kalian sendiri. Harus pop-prank University nggak? Jawabannya nggak, teman-teman. Jadi, bahkan kalian mau naruh satu universitas Exeter, misalnya, nomor duanya Cambridge, itu pun nggak masalah, asalkan kalian itu punya justifikasi nomor satunya itu harus Exeter. Misalnya, Exeter memiliki beberapa modul yang nggak dipunyai oleh universitas lain di UK, sama sekali, gitu ya. Jadi, kalian harus milih itu. Itu nomor satunya. Baru nomor dua, misalnya Cambridge, nomor tiganya Oxford apa, itu terserah. Jadi, bikin tiga sesuai dengan kriteria kalian. Nah, di sini kalian perlu reset banget-banget karena setiap program, walaupun sama judulnya, biasanya modulnya beda-beda. Jadi, pilih modul yang sesuai dengan kriteria. Kemudian, yang terakhir itu, teman-teman, adalah career plan. Career plan ini adalah apa yang mau kalian lakukan. Jadi, setelah graduate, masih putus-putus nggak? nggak, Kak. Oke. Sip. Jadi, untuk yang career plan itu, setelah kalian graduate, kalian mau ngapain? Nah, intinya di... S4 itu seperti itu, teman-teman. Jadi, yang tiga sampai lima tahun, sama yang sepuluh udah pulang, aku mau jadi Menteri Keuangan, gitu. Ya, semua orang juga pengen kali ya, jadi Menteri Keuangan, tapi realnya apa, gitu. Apa sih yang bisa kamu lakukan sehingga bisa nyampe jadi Menteri Keuangan, gitu. Nah, itu makanya aku tambahin satu tips lagi, kalau untuk yang S4 4, usahakan tambah yang namanya Smart Approach. Smart Approach itu realistic and timely. Penting banget ya, teman-temannya. Oke, putus-putus. Kayak hubungan ya, teman-temannya putus-putus. Masih putus-putus nggak, Devina? Udah nggak, cuma tadi yang bagian career plan agak beberapa kepotong-potong sih, kurang clear. Oke, nanti aku ulangin ya. Aku ulangin ya bagian Smart-nya tadi ya. Untuk career plan, teman-teman, career plan itu kita akan ngobrolin tentang apa yang kalian lakukan setelah graduate, ya kan, dengan Smart Approach. Smart Approach itu apa? Terutama yang realistiknya, teman-teman ya, realistik itu artinya kalian mau jadi apapun terserah asalkan kalian way kesananya, itu kalian tahu. Kalau aku dulu yang immediate after returning aku bilang aku pengen berkaitan banget dengan apa yang aku pelajari di S2, kemudian di jangka 3-5 tahun itu aku pengen pindah ke bagian ini, ke area ini, karena menurut aku area ini adalah area yang bisa dimasuki ketika aku bisa memiliki jabatan yang lebih tinggi dan aku bisa intervene lebih lanjut ketika aku sudah 3-5 tahun dan aku bisa meretakkan foundational knowledge yang aku dapat dari S2 ke situ. Nah, itu aku bilang kayak gitu. Nah, setelah 10 tahun barulah, 10 tahun itu berarti kalian kan bayangannya adalah kalian udah gak berada sebagai orang yang cupu gitu ya. Ya, kayak kita-kita ini masih, aku sebenarnya aku masih cupu nih, aku masih pelaksana. Nah, 10 tahun aku gak mungkin dong masih jadi pelaksana. Aku pasti akan jadi seseorang yang punya jabatan. gitu kan. Nah, untuk itu berarti kalian harus membayangkan diri kalian ketika udah punya jabatan itu kalian mau intervene di bagian mana. Kalian mau menciptakan apa. Kalian mau bikin apa gitu. Dalam jangka waktu 10 tahun dan kenapa harus 10 tahun. Kalau bisa mau lebih kuat kalian bisa ambil juga dari networking yang kalian udah tulis di S1 nomor 2 untuk kalian masukin ke S1 4. Jadi misalnya aku bisa lo jadi menteri keuangan karena aku udah membangun networking dengan stakeholders ABC yang tadi udah aku terangin di S1 nomor 2. Aku bisa jadi menteri keuangan loh karena aku udah kenal sama bapak ini, bapak ini, bapak ini, dan mereka bahkan mendukung aku. Misalnya untuk studying in the UK. Nah, hal kayak gini harus bener-bener specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Karena gak bisa cuman kita bilang kita mau jadi ini, itu, ini, itu tanpa kita tahu bahwa kesananya kayak gimana. chivening akan value that. Next. Subject mapping. Ini teman-teman, subject mapping itu artinya adalah siapa aja sih yang keterima di chivening cukup merata, jadi gak ada prioritas subjek. Kalau di chivening, kayak beberapa beasiswa yang lain itu kan harus ada subjek ini, itu, ini, itu. Nah, ini gak semuanya rata. Kalau social science mendapatkan porsi lebih besar, karena social science sendiri itu sangat besar. Artinya banyak banget jenis-jenis social science, jadi dia mendapatkan porsi lebih besar. Public policy masuk ke dalam social science, gitu, tapi ada international relations dan seterusnya juga masuk di situ juga. Nah, itu kita udah ngomongin tentang SI, teman-teman. Nah, sekarang gimana caranya, apa yang harus kalian lakukan setelah kalian kelar SI? Nah, jawabannya adalah securing letter of acceptance. Letter of acceptance itu apa? LOE, teman-teman ya. LOE itu biasanya kalau di Inggris itu bukanya adalah bulan September. bulan September mulai dibuka, tapi kan kalian masih sibuk sama SI chievening. Kalau aku, aku fokus dulu ke chievening-nya. Chievening-nya kelar, kita udah bikin chievening kelar, kita udah submit. Nah, SI chievening itu aku pakai buat bakal, buat madre, buat bakal dari aku bikin personal motivation atau statement of purpose atau motivation letter dan itu untuk apply universitas-universitas yang ingin aku tuju. Kenapa penting setelah chievening? Karena kalau setelah chievening kita udah firm kita pengen milih universitas apa aja. Jadi kita bisa langsung tahu habis itu oh ya, udah ini, 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 Jadi do apply right after getting done with chievening application. Kemudian jadiin madre, jadiin bakal dari chievening SI itu untuk bikin aplikasi ke universitas. Tapi jangan mentah-mentah teman-teman ya, jadi setiap universitas itu kita bikin masing-masing motivation letter-nya karena biasanya motivation letter untuk yang ke universitas itu kalian harus menyebutkan kenapa kalian pengen di jurusan itu dan kenapa kalian akan berkontribusi ke kelas juga. Jadi itu selalu harus to waste. Kalian mau belajar apa di kelas itu dan kalian akan berkontribusi apa di kelas itu. Jadi what's in it for them-nya harus kalian jabarkan. Kalau dulu misalnya di statement of purpose aku bilang di kelas itu aku akan menjadi orang yang berguna lah istilahnya ya menjadi orang yang berguna karena aku akan sharing case-case tentang perpajakan karena aku adalah merupakan salah satu pembuat public policy di perpajakan makanya aku akan bisa sharing experience aku di situ dan bisa bikin memeriahkan case study yang akan nanti dibahas di kelas. Misalnya kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga do not make one letter for all tadi udah aku sebutin. Kemudian yang keempat secure your referees. Kalau untuk yang chivening itu kalau nggak salah dua professional kalau nggak salah mungkin sekarang udah beda bisa tambah akademis juga. Nah tapi kalau dulu di LSI itu harus dua-duanya akademik. Jadi referees-nya harus dikontak dulu dosennya mulai dari sekarang kalian tetap bina hubungan baik dengan dosen karena nanti dosen kalian akan menjadi referis kalian ngasih recommendation ke kalian itu penting baik untuk beasiswa maupun untuk yang universitas gitu ya. Dan penting banget teman-teman diketahui bahwa baik untuk beasiswa maupun universitas kalau kalian pengen minta recommendation letter nggak usah sama orang yang jabatannya tinggi-tinggi yang nggak kenal kalian. Jadi percuma kalian dapat dari wakil presiden kalau kalian nggak kenal wakil presidennya itu secara langsung dan wakil presiden itu juga nggak punya histori yang panjang dalam men-supervise kerja kalian. Jadi itu penting banget. Aku dulu cuma supervisor aku dan kepala kantor itu juga karena udah aktrap gitu kan. Itu penting banget teman-teman untuk di-highlight bahwa bahkan chivening itu nggak menghancurkan kalian punya recommendation letter dari presiden kok. Jadi cukup orang yang tahu kerja kalian aja. dan yang kelima adalah make a proper UKCV. Kurikulum VT itu penting. Baca baik-baik di internet banyak UKCV itu seperti apa. CV model UK itu seperti apa. Nggak boleh ada foto bentuknya hitam putih. Terus boleh ada kotak-kotak. Terus pakainya font yang normal. Nggak usah pakai desain-desain. Itu UKCV seperti itu dan apparently ternyata style seperti itu ternyata sekarang udah banyak di-adopt dan bahkan untuk yang apply-apply kerjaan sekarang bentuknya kayak gitu juga. Nggak pakai foto juga. Oh ya dulu pada saat aku mulai wawancara itu ya itu aku udah mendapatkan tiga LOE dari tiga universitas tadi. Jadi wawancara itu kan sekitar Februari atau Maret gitu ya. Februari itu kalau nggak salah pengumuman mulai wawancara itu Maret itu aku udah mendapatkan tiga LOE. Itu karena waktu itu setelah chivening langsung aku penjar untuk aplikasi universitas. jadi aku udah dapat LSE Manchester sama Bristol. Tiga-tiganya aku apply di public policy. Jadi ada yang public policy and management public policy and administration dan seterusnya. Nah mungkin ada yang nanya Mbak IELTS-nya gimana sih IELTS-nya gitu. Kapan aku harus take IELTS gitu kan. Nah kalau aku sendiri teman-teman ya IELTS itu ketika di tahun aku ingin ngejar biasiswa yang paling pertama aku lakukan adalah aku pursue dulu IELTS-nya. IELTS itu berlaku dua tahun teman-teman dua tahun jadi karena itu masih sekitar September untuk biasiswa dan juga bukaan universitas maka aku menfaatkan alat-awal tahun itu untuk IELTS fokus IELTS dulu. Jadi fokus IELTS maksudnya gimana sih Mbak Tifa? Yaudah belajar belajar IELTS. Menurut aku gak perlu harus kursus teman-teman. Dulu aku cuma kursus di IDP delapan jam doang. Itu juga untuk mengetahui basic-basicnya doang. Habis itu aku autodidak. kalian bisa akses IELTS list.com itu paling bagus menurut aku udah disitu ada semuanya atau di YouTube juga banyak. Jadi cara tips reading, writing, dan seterusnya. IELTS di awal ini bikin aku lebih slow di kebelakang-kebelakangnya karena aku gak usah harus fokus ke banyak hal. Aku cukup fokus ke chivening habis itu fokus universitas habis itu done. Kalau untuk LSI itu 7,5 minimalnya Manchester itu kalau gak salah 6,5 atau 7 aku lupa Bristol itu kalau gak salah 6,5. Oke next. nah ini kalian kalau misalkan udah keterima tulisannya gini teman-teman ya I can't keep calm I've been choosing for chivening gitu terus next nah ini studying in the UK sekilas aja teman-teman kalau di UK itu dulu pas aku datang itu masih blended learning artinya ada tetap masuk ke kelas tapi kelasnya seminar ya kelas seminar kecil sementara yang lain-lainnya itu dilakukan secara online dan juga ada pre-recorded lecture jadi hybrid kelasnya traveling itu harus walaupun kalian sibuk dengan akademik kalian harus benar-benar manage waktu untuk tetap traveling dan juga harus networking karena nanti kalau kalian ikut chivening dapet chivening networking kalian bukan cuma chivening sekolah dari Indonesia tapi juga secara global kalian akan punya teman-teman chivening dari seluruh dunia jadi enak banget sebenarnya nah jangan lupa juga joining organization such as PPI UK gitu karena aku juga joining PPI UK aku aktif disitu juga aktif di ketiganya sebenarnya kuncinya tetap time management dan karena kita dari negara yang gak biasa bahasa Inggris ya teman-teman yang ingin English as foreign language kalian kalau bisa joining academic writing class biasanya selalu ada di setiap universitas di UK itu untuk membiasakan kalian nulis dalam bahasa akademis bahasa Inggris gitu jadi ekspektasi dari tempat kuliah kalian kalian bisa tahu dari joining academic writing class itu kayak ex school-nya gitu kemudian talking to student native jadi native disana kita harus tetap ngobrol biar kita tahu oh kayak gini ya sebenarnya kalau ngobrol bahasa Inggris tuh slangnya kayak gini gitu-gitu seek help if needed artinya apa teman-teman kalau misalnya disana nanti ada permasalahan mental ada permasalahan akademis kalian akan punya banyak tempat-tempat untuk kalian bisa mengadu gitu jangan ini ya jangan terguraku teman-teman kalau disana mengalami masalah mental kalau di Indonesia mungkin masih agak tabu ya kayak apa sih sakit jiwa gitu kalau disana di encourage kalau ada apa-apa yang troubling our mind kita bisa file counseling gitu dan terakhir adalah be confident teman-teman kalian yang dari native berbahasa Inggris gitu ya mungkin lebih fasih ya tapi jangan khawatir orang Indonesia itu biasa tetap bisa maju kok kita gak kalah dari segi analytical thinking gitu jadi be confident aja orang yang banyak ngomong banyak bisa ngomong bahasa itu belum tentu pintar jadi kita lebih pintar gitu next jadi jangan ragu-ragu teman-teman buat meraup semua kesempatan yang ada apa gitu kan gak usah cuman gajar doang oke putus-putus aku akan tunggu ya udah aman? aman-aman jadi kayaknya putus-putus lagi nah teman-teman kanan atas di kiri atas itu adalah foto bersama chivening spolering yang ini yang cuma cabang London doang cabang London kemudian yang di bagian bawah itu adalah dengan PPI aku sendiri di PPI sebagai teman-teman bayangin cabang-cabang PPI seluruh UK dari ujung sana sampai ujung sini dari Wales sampai Scotland itu harus dikoordinasikan di bawah Departemen Internal jadi sesekali aku visit mereka di masing-masing kota dan kadang-kadang mereka aku ajak jalan-jalan ini salah satu ada yang dari Bristol dan juga PPI London kita sering ngobrol dan sering jalan bareng juga kemudian yang di bagian kanan ini adalah cewek-cewek di kelas aku itu kebanyakan sekitar 90% dari yang foto kanan ini adalah negara yang bervariasi di dunia ada yang Mexico, Peru ada yang US dan seterusnya eh kok US sih Argentina kalau saya salah kayaknya US gak gak dapat chivening oke next dan jangan lupa kita tetap harus take our time to rest and to refresh caranya gimana dengan cara kita planning trip nah itu kalau udah di UK kalian gak jalan-jalan rugi banget ya jadi tetap harus alokasiin waktu untuk kalian sama teman-teman trip trip bareng gitu biasanya aku sama teman-teman London itu trip bareng ke kota-kota yang ada di UK disana juga ketemu sama chivening scholar juga baik yang dari Indo maupun yang dari luar so chivening scholar everywhere in the UK waiting for your visit jangan sampai kalian gak ada waktu untuk kemana-mana itu ketika ini adalah foto ketika kami ada di York dan juga ada di Edinburgh itu dua kota itu agak mirip dari segi bangunan bagus banget kuno gitu ya banyak bangunan-bangunan yang lama dan bentuknya sangat-sangat magical kalau di York itu dia namanya kota bagian yang namanya Shambles itu tempat inspirasi dari Diagon Alley-nya si Harry Potter jadi bener-bener bagus banget disitu rumahnya agak-agak berbentuk-bentuk gitu nah kalau Edinburgh gak usah gak usah dibilang lah ya itu paling bagus lah se-UK lah kalau untuk masalah view apalagi kalau kalian kesananya winter dan kalian take road trip dari Edinburgh ke Isle of Sky itu sepanjang jalan kalian kayak di film gitu jadi gak rugilah kalau lihat di UK menurut aku UK adalah merupakan tujuan beasiswa tujuan sekolah S2 yang paling worth it gitu lebih dari negara-negara lain oke next udah kayaknya ini aja kalau misalnya ada question silahkan disampaikan ya oke wow keren banget sharing-sharingnya dari Kak Tifara tadi udah banyak banget hal-hal yang disampaikan dari awal tentang beasiswa Civening terus juga tadi tips and tricks-nya ada juga Issei terus tahap-tahapannya gitu ya udah banyak banget nah mungkin sebelum Q&A nih Kak aku mau nanya nih kehadirin atau sobat cerita ASN yang hadir di Zoom maupun di Youtube boleh dong gimana nih perasaannya sudah mendengarkan insight-insight yang diberikan oleh Kak Tifara gitu boleh dong komen apakah semakin excited untuk daftar beasiswa atau masih butuh waktu nih untuk apa ya mempersiapkannya atau gimana nih aku pengen tau dulu sobat cerita ASN dia tau approach untuk persiapan esai oke mantap banget jadi disiapin lagi persiapan esainya semakin semangat karena dapat tips penulisan esai wah mantap banget inspiratif juga tuh Kak wah pastinya teman-teman jadi pada semangat jadi ya untuk ikutan beasiswa semangat menulis esai yang masih belum nampu oke gak apa-apa masih ada waktu untuk mempersiapkan gitu nah jangan lupa esainya juga disambit nanti karena bakalan ada esai feedback dari Kak Tifara oke ini jarang-jarang loh aku Devina ini apa namanya open buat feedback karena aku udah membawai beberapa menti ini tahun ini lumayan banyak tapi aku kasih deh satu kali feedback untuk teman-teman ya semoga membantu oke mantap banget emang pasti membantu banget tuh Kak karena kayak ilmu dari orang yang udah pernah di ORD gitu di Civeny gitu kayak wow gitu jadi udah udah tau lah seluk-beluknya esai itu akan seperti apa gitu wah ini banyak banget nih yang makin semangat dapet insight buat esai penjelasannya cukup detail dan semakin terarah oh motivasinya oh motivasinya juga buat lanjut untuk membuat esai oke udah-udah pada semangat nih jadi jangan sampai tiba-tiba apa ya berhenti menulis esai ataupun kayak kurang semangat tapi take your time aja dulu buat sobat cerita ASM nanti bisa dilanjut lagi gitu karena masih ada waktu ke bulan November tapi tetep harus apa sesuai juga ya jangan mepet-mepet di akhir ya kak iya nih aduh jangan sampai nih karena nanti kalau di akhir-akhir biasanya aplikasinya itu overload gitu jadi kalau bisa sekitar ya maksimal 4 hari lah sebelumnya gitu oh ya satu lagi nih aku mau ngembangin satu tips lagi nih kalau kalian itu mau bikin esai yang bagian carrier plan carrier plan itu kan yang di akhir yang keempat jangan lupa riset juga tentang UK Indonesia partnership agendanya prioritize agendanya ada di mana dan field kalian masuk atau enggak gitu jadi kalian harus mengaitkan gitu karena gini deh Vina kalau misalnya scholarship itu ya mereka memberi pemberi uangnya itu pemberi beasiswanya itu pasti akan memiliki interest yang beda-beda gitu jadi mereka looking for personality dan juga kualitas yang beda-beda juga kayak misalnya nih kalau chivening itu kan dari istilahnya pembayar pajak Inggris ya gitu oke sorry jadi ini interest yang berbeda jadi ketika kita tahu bahwa yang punya duit adalah UK kita harus mastiin tuh ya teman-teman ya bahwa kalau misalnya kita belajar pakai duit mereka mereka juga harus dapat sesuatu gitu jadi harus ada prioritas agenda yang saya sebutkan kayak gue belajar public policy in line loh sama agendanya UK Indonesia ini terbukti di sini-sini-sini gitu jadi lebih appealing gitu kalau istilahnya siap tuh jadi jangan lupa untuk research research dan research karena penting banget gitu biar kita semakin tahu nih tentang apa yang akan kita lakukan terus biasanya seperti apa dan nanti yang bakal mereview SI kita tuh orangnya seperti apa gitu oke nah ini ada yang nanya nih cara dapet feedback SI nya gimana nanti tenang aja nanti di akhir acara bakal kita kasih link untuk sambit SI nya dan nanti akan ada satu kali SI feedback dari Kak Tifara oke kira-kira untuk pertanyaan question yang diselidu udah udah ada belum ya oke ini dia nah jangan lupa nih buat sobat cerita ASN jangan lupa untuk mengikuti di sosial media kita yaitu ada instagram at cerita ASN terus juga di youtube yang sekarang lagi live stream ini yaitu ada youtubenya cerita ASN jangan lupa di subscribe dan untuk teman-teman yang punya telegram silahkan join ke grupnya cerita ASN gitu oke nah tadi udah dikasih tahu di awal tapi aku mau ngingetin lagi mengenai quiz di webinar kali ini yaitu buat teman-teman yang tadi udah ikutan dari awal sampai akhir pasti kan ada motret-motret update snapgram jangan lupa di take ke instagramnya cerita ASN nah posting story semenarik mungkin terkait ke ikut sertaan kalian di webinar kali ini dan di upload ke snapgram maksimal jam 5 sore ini gitu jangan lupa juga pakai hashtag cerita beasiswa nah nanti yang terpilih bakalan dapet tumblr hitam cantik ini yang pastinya bakalan pemenangnya bakalan dihubungi oleh tim melalui direct message kayak gitu oke nih ini udah ada pertanyaan kita coba baca satu-satu oke ini yang pertama nih oke untuk Kak Tifara udah siap nih menjawab pertanyaan dari sobat cerita ASN siap siap dong oke nah ini yang pertama nih izin bertanya Kak kalau untuk ngulis SI struktur yang baik dan berpulang diterima itu seperti apa ya oke tadi udah dijelasin ya pakai start gitu terus tadi kalau untuk yang nomor 4 khusus nomor 4 itu lebih oke lagi kalau pakai smart gitu mungkin kalau secara overall sih strukturnya tadi sudah dibahas teman-teman ya gak usah aku ulangi lagi tapi yang jelas overall kalian kalau misalnya melakukan atau menerapkan itu udah bisalah jadi proper essay tapi bukan hanya masalah struktur teman-teman ya bahwa satu lagi aku ingin meng-emphasis bahwa untuk yang bikin essay itu harus personal personal itu artinya apa kalian mengungkapkan experience kalian sendiri dan apa yang kalian rasain gitu ya pada saat kalian mau pursuing beasiswa atau pursuing S2 jadi apa yang kalian rasain terhadap subjek yang ingin kalian pursue dan apa aspirasi kalian kedepannya that is very personal dan aku rasa kalian akan lebih oke lagi kalau di awal udah bisa meng-emphasis itu betul banget nih buat mungkin ini yang penanyanya mungkin takutnya tadi kelewatan nanti bisa mungkin tonton uang lagi di youtube-nya cerita ASN gitu tapi tadi secara jelas udah Kak Tifara jelasin tentang metode start juga yang smartnya gitu jadi bisa nanti didalemin lagi metode-metode untuk membuat atau menulis SI gitu oke yang kedua nih ada pertanyaan lagi apakah Cifening meng-cover biaya deposit yang diminta UNIF ketika daftar ini kalau misalnya universitas ini kan di UK dan yang punya Cifening kan pemerintah UK ya teman-teman kebetulan kalau misalnya kita udah keterima Cifening untuk yang deposit universitasnya akan di waive gitu jadi biasanya kita gak akan bayar deposit kalau misalnya kita bilang kita keterima Cifening oke lanjut nih Kak yang ketiga siap siap oke oke selanjutnya orang seperti apa sih yang dicari oleh Cifening yang tidak kebanyakan orang umum ketahui agak-agak goib ya orang seperti apa dicari udah kayak orang tapi tidak kebanyakan orang ketahui sebenarnya gak ada yang spesifik sih kalau misalnya aku udah bergaul sama teman-teman teman-teman Cifening yang sekarang terima gitu ya biasanya trait yang sama yang bisa aku simpulkan dari teman-teman itu adalah mereka orang yang ambisius dan mereka jago ngomong gitu-gitu jadi ambisius jago ngomong mereka akan dapetin itu gitu jadi cari di awal cuman ketika kita udah bareng-bareng sama-sama Cifening Scholar aku merasakan ada trait itu yang mungkin adalah merupakan residue dari proses seleksi yang sedemikian ketat dan juga esayang sedemikian apa ya demandingnya gitu oke berarti harus harus punya public speaking yang baik terus juga ambisius juga ya berarti itu orang-orang yang seperti itu tuh orang-orang yang tidak kebanyakan orang umumnya ketahui katanya gaib-gaib kalau kata Kak Tifara oke oke next nih Kak ke pertanyaan keempat mau nanya dong dulu Kakak persiapan berkas untuk mendaftar Cifening berapa bulan sebelumnya nih oke nih kayaknya aku agak putus-putus aku diem dulu deh masih putus-putus ga deh Fina ga-ga aman oke sebelumnya temen-temen Cifening adalah salah satu beasiswa paling simple ya paling simple karena apa kita ga butuh berkas-berkas ga perlu ga perlu berkas-berkas cuman waktu itu karena aku memang pengen ngejar beasiswa yang lain jadi aku udah IELTS duluan dan IELTS pun juga ga berkas yang harus disiapkan paling-kali harus upload upload ijasa yang standar-standar aja upload ijasa atau juga itu bukan disiapkan kan kamu udah punya ijasa nya tinggal di di-scan aja dimasukin terus apa lagi ya ijasa doang wow berarti Cifening tuh simple banget ya untuk berkasih recommendation letter itu kalau kalian udah lewat dulu kalian kasih recommendation letter nya tuh nanti pada saat stage 1 terus yang LOE juga baru nanti pada saat kalian udah kelar semuanya gitu tapi ya kalau aku sih LOE akan aku siapkan jauh-jauh hari ya cuman dimintanya sama Cifening baru ketika kalian udah kelar proses interview dan kalian keterima oke tuh urutannya udah simple banget oke ini lanjutannya kecil banget ya gak keliatan gue sama ini aku bacain aja ya def oke oke aku juga lagi usaha di-nutup dari yang paling atas dulu nih oke halo kak maaf mutenya selama mendaftar biaya sesuah bagaimana cara kakak menumbuhkan motivasi untuk tetap pede dengan essay yang kakak buat diantara banyak lamar oke menurut aku ya confident itu asalnya dari persiapan yang matang jadi sepanjang kita udah mencurahkan hati, pikiran, dan energi untuk persiapan yang matang I don't think we have the reason to be confident jadi ketika kita udah all out kita udah bikin essay-nya dengan jangka waktu yang lama kita udah tanya banyak orang kita di-mentorin juga dan kita udah melakukan revisi yang banyak gitu ya nah dari situ kita udah kayak gak mempermasalahkan kita harus confident atau gak udah pasrah aja gitu toh kita udah melakukan yang terbaik gitu jadi memang bener teman-teman ya kalau essay-achievinging itu membuat saya lebih religius gitu jadi tiba-tiba pasrah aja gitu tapi teman-teman memang pada saat bikin essay-achievinging itu kalau kalian pengen pede sama apa yang kalian tulis kalian justru harus banyak-banyak mendapat masukan dari teman-teman dan juga mentoring sekitar jadi jangan cuman kalian sendiri yang bikin terus kalian submit enggak ya kalian kasih ke teman suruh lihat suruh baca suruh nanya tanya apa yang kalian rasain ketika membaca ini if your essay if your essays itu can move your friends can move the people around you then probably kalian akan bisa keterima gitu oke mantap banget jadi dipersiapin lagi untuk untuk meningkatkan kepedean kepedean terhadap essay yang teman-teman bikin nih caranya coba untuk apa ya ketemannya sendiri untuk dibaca apakah merasakan atau tidak dari essay tersebut yang telah dibuat oke nah oke pertanyaan selanjutnya eh tapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih aku mau ngasih tau kalau yang bertanya nih kak udah ada 40 pertanyaan atau 40 pertanyaan lebih gitu tapi kita cuma berapa iya tapi pada ambisius nih pada nanya banyak-banyak pertanyaannya gitu mungkin karena live streaming juga di youtube nih nah iya itu betul nah tapi kita nggak akan menjawab semua pertanyaan tapi semoga pertanyaan yang terpilih bisa mewakili yang lainnya mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa tanya-tanya atau ketemu lagi sama kak Tifara gitu oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya oke ini kak kalau kita udah dapet LOA tapi kita nggak dapet beasiswa kan gugur ya itu kira-kira kalau tahun kalau tahun dapet mungkin kalau tahun depan kak ya kalau tahun depan dapet kita apply LOA nanti di blacklist kampusnya nggak ya kalau nggak diambil oke teman-teman kalau disana biasanya nggak ada yang sifatnya blacklist dan some university di UK itu boleh defer jadi kalau misalnya kalian nggak dapet tahun ini kalian defer ke tahun depannya cuman kalau waktu itu LSI itu nggak boleh defer Manchester boleh defer Bristol boleh jadi tergantung universitas nah tapi kalau misalnya nggak ngambil sama sekali dan nggak defer itu apakah akan di blacklist jawabannya nggak gitu jadi biasa biasa aja sih kalau misalnya universitas itu nggak mendapatkan kepastian dari kita gitu jadi nggak akan terus nggak diterima di aplikasi selanjutnya tapi pastikan ya kalau bisa defer defer aja daripada nggak dijawab atau digantungin universitasnya oke jadi jangan digantung jangan dighosting gitu ya dighosting tiba-tiba ya disuruh bayar deposit kabur aduh jangan-jangan oke oke thank you kak kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih kalau kamu menanya nih pada saat memilih kursus di universitas ada penjelasan tentang program dan research program apa bedanya ya kak thank you oke kalau ditanya bedanya sebenarnya aku nggak tahu pasti ya tapi kalau aku thought thought itu biasanya lebih apa namanya lebih common gitu ya lebih common kita makanya thought kalau kalau nggak salah kalau research itu lebih kepada penelitian gitu jadi correct me if I'm wrong ya karena aku aku waktu itu memang udah satu program jadi aku nggak cari yang research lagi gitu cuman biasanya kalau research itu lebih ke penelitian mungkin fellowship juga bisa tapi yang biasa yang common kita pakai adalah yang thought oke oke lanjut nih next kak ke pertanyaan selanjutnya oke ini ada bias munanya apply satu kampus yang sama dengan jurusan berbeda tapi sebenarnya satu isu misalnya data statistik computer science sama cyber security itu bisa kah bisa jawabannya kalau bisa bisa cuman jangan lupa ya walaupun itu agak berbeda-beda gitu ya tapi harus disambungin sama kalian kan ada saya sebelumnya tuh ada yang networknya sama leadership jadi tetap lain aja tapi kalau menurut aku tadi cyber security komputer science itu masih bisa ada sambungannya tapi pastikan kalian sambungannya tuh ada karena justifikasi kan harus di awal tuh saya pengen mempelajari ini agar nanti saya bisa mengembangkan ini 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 gitu kalau tiga-tiga jurusan itu masih align dengan visi-misi kalian yaudah gak apa-apa gitu walaupun itu dalam satu universitas yang sama karena kalau chief learning boleh-boleh aja oke berarti yang penting align satu sama lain oke next nih apakah chief learning meng-cover biaya deposit yang diminta universitas ketika daftar udah tadi oh iya sorry lanjut nih ada dua pertanyaan yang pertama itu di setiap esai ada berapa contoh yang kakak jabarkan dan yang kedua untuk bisa daftar ke alasi apakah IPKS1 harus 3,5 kak thank you oke yang pertama tadi examples ya jumlah examples examples sebenarnya yang menurut aku kalau aku sendiri tiga personal jadi tiga networking tiga leadership tapi beberapa teman aku dia cuma dua aja jadi dua networking dua leadership gak masalah sebenarnya gak ada pakemnya teman-teman cuman kalau bisa minimal dua lah kalau aku tiga aku personalnya rekomen tiga sih sebenarnya oh iya pertanyaan nomor dua tentang LSI LSI tergantung sama jurusannya teman-teman jadi perjurusan walaupun satu kampus yang sama tapi tiap jurusan itu requirementnya berbeda-beda mulai dari IPK terus juga IELTS nilai IELTS itu bahkan beda-beda bisa beda-beda tiap jurusan kalau dulu di public policy and administration di tempatku itu minimal tiga setengah gitu dengan IELTS itu minimal tujuh setengah dan writing gak boleh kurang dari enam setengah kalau gak salah gitu jadi bisa dipastikan ya untuk universitasnya itu apakah IPK-nya harus minimalnya berapa terus IELTS-nya harus minimalnya berapa tapi Devina sebenarnya untuk yang IELTS sama yang IPK itu bukan sesuatu yang sangat-sangat saklek jadi kalau misalnya kurangnya cuma dikit-dikit aja misalnya IELTS-nya kurang-sangat IPK-nya kurang dikit itu probably masih akan bisa diterima asalkan asalkan teman-teman ya asalkan satu kalian itu SI-nya bagus SI itu motivation letter yang dimasukin atau statement of purpose yang dimasukin ke kampus ya itu bagus kemudian CV kalian bagus itu biasanya bisa dikonsider gitu untuk di-waste kalau misalnya kurangnya cuma dikit-dikit gitu oke thank you Kak info-nya sangat bermanfaat banget ya jadi meskipun kurang 0,1 mungkin ya atau kecil-kecil itu bisa kita lindungi bukan lindungi bisa kita cover dengan hasil dari SI yang kita buat gitu oke next nih Kak aku mau nanya kalau misalnya udah lulus CVN tapi belum dapet LO apa masih bisa menunggu sampai dapet LO kalau lulus CVN itu kan setelah interview nanti kalian akan dapet notifikasi kalau kalian conditionally selected nah dari situ kalian akan dikasih waktu sekitar satu bulan untuk apa namanya dapet dapet LOE-nya dan yang perlu teman-teman ketahui ya hampir gak pernah atau hampir gak mungkin orang yang keterima CVNing tapi gak dapet LOE kenapa? karena lebih susah SI dan keterima CVNing daripada dapet LOE teman-teman ya jadi sebenarnya itu hampir gak mungkin jadi maka dari itu tapi tetap ya pesen aku LOE itu adalah sesuatu yang harus kalian usahakan jadinya usahanya jangan mepet-mepet kelar SI CVNing masuk kalian mumpung masih fresh juga ya kalian harus mengolah SI CVNing kalian menjadi personal motivation terus buru-buru lah kalian daftar kalau belum ada IELTS kalian take IELTS dulu gitu atau misalnya dua lingua atau apa gitu tergantung requirementnya dari kampusnya oke 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 nah selanjutnya nih ada udah ada yang buru-buru nih bahas tesis apakah topik tesis harus ditentukan dari awal studi atau tidak? master student enggak oke jadi yang penting jawabannya tidak daftar dulu CVNingnya gitu ya untuk tesis mungkin nanti sambil berjalan pas udah masuk udah masuk kuliahnya ya kak halo oke 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 kayaknya agak berjarak gitu ya ini sinyalnya oke lanjut nih ke pertanyaan yang terakhir disini yaitu contoh leadership leadership apakah apakah ya contoh leadership apakah hanya untuk contoh leadership apakah hanya di lingkungan perkuliahan atau kerja saja atau bisa juga di lingkungan keluarga namun dapat menunjukkan sisi leadership kita oke sebenarnya gak ada patokan sebenarnya gak ada patokan leadership itu patokannya adalah yang paling recent aja tuh Devina jadi kalau bisa itu bentuknya contoh-contoh experience yang paling baru gitu ya kasih contoh pada saat kalian SD SD saya pernah membimbing teman-teman saya untuk ikutan panjat pinang dan menang kayak jauh banget lo udah kerja nomornya SD gitu cuman kalau misalnya di keluarga atau di apa namanya sebenarnya fine asalkan ada profesionalitasnya disitu karena harus pengalaman professional experience kalau gak salah di SIN-nya tulisannya gitu harus professional experience kalau misalnya di keluarga itu adalah kalian punya bisnis keluarga punya company keluarga terus kalian lead itu ya itu gak masalah cuman harus bentuknya professional experience bukan bentuk kayak curhat curhat kalian nge-lead sebagai kepala keluarga di rumah seperti apa gitu itu bukan professional experience oke thank you kak oke pertanyaan disini udah abis nih mohon banget mohon maaf banget buat teman-teman buat sobat cerita ASN yang pertanyaannya mungkin gak aku tanyain nih di kesempatan kali ini jangan berkecil hati tapi aku mau kasih nih satu penanya lagi dari Zoom mungkin tadi ada kak Revina bisa raise hand tadi bertanya boleh bertanya langsung nih sama kak Tifara sebagai penanya terakhir nih penanya penutup halo kak halo 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 kak ini dengan Darius Darius oh iya oke oke siapa dulu boleh boleh oke oke sabar ya teman-teman kita tunjuk dulu sama aku tunjuk tadi udah ada kak Revina sudah memberikan pertanyaan di kolom chat boleh bertanya langsung ke kak Tifara kak kak i have two questions actually the first one is so you choose London LSA apakah lokasi kampus itu menjadi salah satu pertimbangan kakak dalam memilih kampus yang kedua kan kakak lebih perbanas apakah ketika di recommendation letter kakak itu kakak menggunakan cop kampus itu aja kak terima kasih thank you Revina sama-sama alam di perbanas aku S1-nya juga di perbanas dulu ngambil kelas malam malam-malam aku kesana oke yang pertama pertimbangan untuk memilih LSI LSI itu salah satunya memang tempat karena aku tuh pengen kuliah di London jadi aku tuh gak bisa kuliah walaupun aku suka kepedesaan dan suka tempat-tempat yang apa landscape-nya bagus tapi I'll just visit that for the sake of holiday tapi kalau belajar aku kayak pengen berada di kota besar so I want to go for London no matter what gitu ya kedua sebenarnya atau mungkin yang paling important sebenarnya gini karena aku pengen belajar public policy maka aku riset riset tuh kampus mana dan jurusan apa yang disitu public policy-nya paling bagus ternyata untuk social science and management itu nomor satunya adalah Harvard nomor duanya LSI nomor tiga empatnya baru Cambridge dan Oxford tapi aku gak mau ke US karena US menurut aku public policy-nya kacau waktu itu lagi Donald Trump dan menurut aku beberapa public policy-nya gak make sense aja kayak misalnya mereka gak punya healthcare universal healthcare dan seterusnya menurut aku kayak gue gak akan belajar di negara yang public policy-nya jelek walaupun disana kampusnya punya social science and management-nya nomor satu gitu terus yang kedua ternyata yang apa namanya LSI itu di social science and management-nya kan nomor dua jadi yaudah berarti aku pengen belajarnya di LSI dan kebetulan di jurusan aku itu diajar sama salah satu profesor yang ada di bidang yang pengen banget aku pelajari yaitu behavioral insight behavioral insight behavioral public policy itu salah satu major yang pengen aku dalami karena pada saat kemarin kerja juga aku berhubungan erat dan juga kerja bareng sama behavioral insight yang dari UK government juga jadi kayak masih inline aja gitu jadi bener-bener ketika kita mau riset nih teman-teman kita tuh harus tahu minat kita dimana kita nyaman gak sama kotanya kita nyaman gak sama negaranya gitu ya apakah negaranya itu punya value yang sama dengan kita itu juga perlu digali cuman kita doang yang tahu gitu dan harusnya justifikasi itu akan mengalir sesuai dengan apa minat dan visi-visi kalian nah pertanyaan kedua tentang ini ya recommendation letter yes pakai topnya perbanas karena waktu itu aku ngajuin langsung ke pokoknya ke mahasiswaannya gitu lah ke mahasiswaannya perbanas habis itu dibantu untuk recommendation letternya itu dibantu banget sama mereka bahkan aku ngobrol pengen recommendation dari bapak ini dengan ibu ini habis itu aku ngasih tahu ini-ini-ini persyaratannya kontennya harus ada ini-ini-ini terus mereka juga kayak proofread juga tuh semuanya jadi I think perbanas is very helpful in that particular points and it can be very advantageous for us especially orang-orang yang lagi pursue education so congratulations for you guys yang sekolah di perbanas karena sangat-sangat mudah dan sangat-sangat gampang untuk nyari recommendation letter dari akademik gitu Raffina ada Raffina ada Raffina ya mirip-mirip nih oke gila nih Kak Raffina apakah sudah terjawab atau belum nih sudah Kak dapat informasi baru ternyata perbanas sangat support ya kalau mau untuk terkaya recommendation letter bener-bener oke oke terakhir nih Kak Kak Tifara oke mungkin ada satu lagi peserta di Zoom yang mau resen tapi resen dua aja nanti takutnya banyak aku pilih satu oke baik oke oh oke ada Kak Darius boleh silahkan bertanya langsung ke Kak Tifara selamat sore sebelumnya Kak Tifara ya mukanya mana nih Darius nih selamat sore Kak iya bagus ya silahkan mau bertanya nih Kak saya masih agak sedikit kebingungan dalam memilih interest atau jurusan yang mau saya fokuskan di beasiswa peningin antara dua karena kebetulan bukan kebetulan karena memang saya sekarang bekerja di pemerintahan ASN juga tapi ASN di daerah di daerah Indonesia Timur sehingga dimana Darius dari Indonesia Timur pekerjanya apa ASN pekerjanya di bidang apa bidangnya aja deh gak usah kementeriannya kecamatan Kak kecamatan kecamatan terus kemudian saya saya agak sedikit bingung antara dua jurusan yang memang menurut saya erat kaitannya dengan pemerintahan yang pertama ada public policy seperti yang Kak Tifara fokuskan kemudian dengan development studies karena itu juga menurut saya karena saya sering bertemu dengan banyak kepala-kepala desa berhubungan erat dengan pengelolaan dana desa terkait dengan bidang pemberdayaan jadi menurut Kak Tifara kira-kira saya harus fokuskan kemana ke kebijakan publik atau ke studi pembangunan atau development studies oke jadi kaitannya sama pembangunan Darius dana desa dan seterusnya oke thank you banget pertanyaannya Darius sebenarnya kalau kurang lebihnya hanya Darius sendiri yang tahu dan hanya Darius sendiri yang disini yang bisa menjawab tapi yang jelas aku kasih tahu gambarannya aja kalau development studies itu benar berkaitan dengan pembangunan berkaitan dengan tapi itu juga ranahnya banyak jadi development studies itu bisa berkaitan dengan hubungan antarnegara bisa berkaitan dengan dana pembangunannya bisa berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat minoritas dan seterusnya jadi cabangnya banyak dan development studies di satu universitas dan universitas lain kemungkinan konsentrasinya itu akan berbeda-beda banget gitu nah sementara kalau public policy itu tentang regulasinya jadi gimana cara ngelobby gimana caranya buat bikin misalnya nih policy brief gitu-gitu ya jadi gimana cara kita mengintervene suatu kebijakan itu juga salah satu yang dipelajari di public policy ada satu lagi dari us yang mungkin juga berkaitan itu adalah public administration itu lebih kepada gimana administrasi publiknya gitu jadi misalnya ada dan aliran dana ada keuangan ada apa gimana kita cara memastikan bahwa administrasi publik organisasi kita sendiri itu bisa secara efektif mengelola semua aspirasi publik itu ya public administration jadi ada beberapa jenisnya tapi saran aku kamu jangan cuman berfokus ke jenis jurusannya tapi juga modulnya di turunan bawahnya gitu jadi modulnya misalnya kita akan belajar innovation in public policy gitu ya itu apa aja yang dipelajari di situ gitu jadi kadang-kadang itu kan memang agak-agak cross-section ya jadi agak-agak apa sama satu dengan yang lainnya dari Yus nah untuk itu yang penting adalah kamu cari tahu kamu pengen belajar bentukannya yang harus ada itu apa gitu baru itu dicari di modul-modul turunannya aku kasih tau aja kalau public policy and administration kalau di UK itu paling bagus LSI tapi kalau development studies itu paling bagus di Sussex jadi kalau mau konsentrasi ada di dua itu gitu development studies di Sussex atau public policy itu di LSI public policy yang di Edinburgh juga bagus itu juga salah satunya oke nah kalau misalnya di Manchester itu ada juga public policy-nya tapi lebih ke e-government gitu kalau UCL juga ada UCL itu UCL malah punya banyak jadi public policy major-nya stream-nya banyak ada yang inovasi ada yang apa ada yang apa gitu jadi Darius bisa keduanya asalkan modul bawah-bawahnya itu sesuai aja gitu jadi mulai di sekitar rata di universitas yang aku sebutin itu mungkin bisa jadi awalan yang bagus ya Darius gimana menjawab gak saya sedikit lagi pertanyaan gak apa-apa ya Kak Tifara Devina boleh ya Devina ya oke gimana Kak Tifara nih oke ya udah ya jadi boleh satu lagi dikit lagi ya apa nih jadi sebenarnya antara public policy kemudian development studies dan juga public administrasi itu juga arat kaitannya dengan bidang pemerintahan sehingga saya juga berpikir masih bingung antara jurusan mana yang lebih bagus dengan tugas penggunaan yang sedang saya jalankan sekarang khususnya tentang pemberdayaan dalam hal pengelolaan dana desa sehingga saya cukup tertarik dengan studi pembangunan development studies tapi tadi ketika mendengar fokus Kak Tifara di public policy dan administration dan setelah dijelaskan begini-begini oh saya juga akhirnya mulai goyang juga awalnya development studies tapi kayaknya seharus banyak-banyak bertanya dan meminta pandangan dari orang-orang yang pernah fokus di bidang itu bener sama alumni-alumninya mungkin kamu bisa ngobrol kalau misalnya kalian ya kalau misalnya kalian pengen ngobrol sama aku atau dari Yus dan juga teman-teman lainnya kalian bisa kontak juga di email aku di tifaraasharisatu at gmail.com ya daripada disini kan mungkin waktunya terbatas ya kalau misalnya lewat email bisa lebih fleksibel baiklah terima kasih banyak katifara ya thank you juga dari we'll be happy to help jadi jangan ragu-ragu untuk connect ke aku ya di email ya teman-teman ya emailnya udah aku sampaikan di group di chatnya oke wow thank you banget nih katifara udah ngasih emailnya buat teman-teman lebih interaktif lagi nantinya bisa bertanya mungkin ini ada ada satu yang resen lagi Kak Yesti tapi mungkin singkat aja kali ya pertanyaannya karena waktu yang terbatas ya baik selamat sore Mbak Sifara dan Mbak Dekina perkenalkan kedengeran kedengeran perkenalkan saya dengan Yesti pertanyaan saya ada dua yang pertama saya berasal dari private sector sudah lulus kurang lebih 15 tahun yang lalu jadi setelah saya breakdown essay-nya baik di networking maupun di leadership saya dapat ujungnya itu kok rasa-rasanya lebih ke kepentingan korporat bukan kepentingan bangsa dan negara gitu maksudnya skopnya itu ujung-ujungnya itu kayaknya gunanya untuk perusahaannya nih kantornya nih gitu dan yang kedua apakah bisa saya menceritakan leadership dan networkingnya itu kan saya sudah kerja di beberapa perusahaan jadi perusahaan yang lama bukan perusahaan yang sekarang itu aja mbak oke terima kasih ya Yesti pertanyaannya akan langsung saya jawab aja jadi satu memang itu permasalahan yang cukup mengakar bagi teman-teman yang asalnya dari perusahaan swasta juga yang mana kok ternyata lebih ke kepentingan korporat setelah dilihat-lihat tapi sebenarnya chiefening sendiri itu asalnya banyaknya adalah teman-teman dari swasta juga jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kalian bisa memberikan SI yang berkualitas walaupun nanti contoh leadership networking maupun jurusan kalian akan tetap stay di swasta gitu jadi misalnya nih misalnya ya kayak teman aku yang salah satunya ada di Danone gitu kan di Unilever juga pernah dia dia menyatakan bahwa di career plan setelahnya dia berkata bahwa dengan public policy and administration dia belajar eh sorry dia public policy doang dengan belajar public policy dia akan contribute di agenda UK Indonesia di bagian pembangunan atau di SDGs karena ketika mengempower private dengan alat-alat dan juga public policy yang bagus itu secara langsung akan memberikan koneksi yang bagus antara pemerintah sama swasta untuk berkoordinasi lebih lanjut nah iklim yang diciptakan terhadap koordinasi yang bagus antara aspek-aspek dan stakeholder yang ada dalam satu negara itu akan membuat satu negara itu memiliki kemudahan bisnis yang lebih baik dan juga trade antara Indonesia dan UK juga semakin baik gitu dan jangan lupa throwing data kayak misalnya ternyata investasi dari UK ke Indonesia itu menurun di bulan eh di tahun ini sampai ini itu kan berarti karena public policy di Indonesia itu tidak terlalu welcome atau menurun kualitasnya dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga investasi jadi susah gitu misalnya jadi ketika belajar public policy tujuannya adalah belajar gimana caranya untuk Indonesia sama UK itu punya iklim investasi yang bagus gitu walaupun walaupun nantinya endak di swasta tapi tetap aja ketika swasta di advise dengan public policy yang mumpuni kemudian ada koordinasi yang terjadi gitu antara Indonesia dan antara pemerintah Indonesia dengan swasta tersebut maka akan tercipta satu impresi ke internasional dan juga ke apa namanya ke kemudahan investasi yang lebih bagus dan juga sahamnya juga impact dan segala macam gitu jadi bisa bisa disambungin kira-kira ada gambaran gak Yesni iya mbak kalau saya rencananya mau ambil jurusan supply chain jadi jauh dari namanya jurusannya dengan pemerintah jadi memang supply chain itu kayak logistik segala macam gitu mbak untuk distribusi barang segala macam itu masih masih bisa banget itu ada ekspor-impornya gak tapi tidak internal perusahaan dengan customer dan vendor internal perusahaan dengan customer dan vendor but that's still related kenapa karena ketika kamu belajar itu bisa bikin sesuatu yang mungkin di awal di awal itu adalah internal dari perusahaan kamu ke customer ke vendor dan seterusnya tapi ketika kamu membuat itu sebagai supply chain management yang bagus kan supply chain juga nanti berkaitan mungkin dengan permission dari government mungkin berkaitan dengan isu-isu yang terjadi yang harusnya didukung oleh pemda misalnya kamu mau kirim barang dari tempat satu ke tempat lain ketika kamu bisa strengthening dan menjadi bridging antara perusahaan kamu dengan vendor dengan customer dan juga dengan ketentuan-ketentuan pemerintah yang berkaitan dengan itu maka kamu akan bisa menciptakan for example iklim trading yang baik iklim trading yang baik nanti akan impactful ke mana yaudah impactful ke ekonomi Indonesia impactful ke impresi antara UK Indonesia partnership juga dan seterusnya dan value-value itu pasti akan bisa kamu lihat nanti coba lihat di SDGs prioritas agenda UK Indonesia kalau jenis trading jenis ekonomi itu pasti ada dan kamu bisa serempet-serempetin aja ke sana mungkin gak sepenuhnya persis balik ke situ tapi value-nya paling gak ada untuk strengthening di ekonomi so that investing di Indonesia climate-nya jadi lebih bagus antara Indonesia dan UK apa tadi mbak SDGs ya prioritized agent yang pertanyaan kedua mbak kalau misalnya ambil example-nya bukan yang pulsaan current tempat sekarang tapi beberapa tahun sudah beberapa 5-6 tahun yang lalu gimana oke pertanyaannya bagus nih sebenarnya kalau aku personal ya aku personal waktu itu bahkan aku ngambil satu example untuk pembukaan doang teman-teman untuk pembukaan doang itu pada saat aku kuliah karena menurut aku itu core dari keseluruhan kenapa aku akhirnya termotivasi untuk ambil public policy which is pada saat itu aku pada saat kuliah aku berusaha untuk campaign tentang how PEMDA atau government atau waktu itu orang setelah dikenas ya memperlakukan SMK jadi pada saat itu SMK tidak diperkenankan untuk memiliki kompetisi debat secara nasional and then I advocate that SMK itu seharusnya setara dengan SMA sehingga mereka seharusnya memiliki kesempatan yang sama dengan SMA untuk mempursu pendidikan dengan kualitas yang sama nah disitu kemudian red line-nya adalah bahwa bad policies could jeopardize marginalized society intinya kayak gitu aku bahas dari sejak kuliah itu aku merasa bahwa passionku itu adalah untuk advocating policies nah dari situ SD baru kebelakangnya lebih recent lebih recent lagi experience-nya jadi apakah sebenarnya boleh atau enggak itu enggak tabu tapi secara chivening aja itu bilangnya harus yang paling recent jadi kalau bisa highlight experience kamu tetap harus experience yang paling recent kalaupun misalnya ada experience-nya yang enggak recent-recent amat yang udah agak lama menurut aku pribadi ya jangan taruh sebagai highlight taruh aja di bagian kecil mungkin di awal sebagai pembukaan atau di tengah-tengah sebagai filler tapi jangan sampai jadi satu cerita utama kamu gitu ya Siti baik Mbak terima kasih banyak Mbak Sipara sama-sama oke oke wow karena waktunya sangat terbatas nih oke jadi untuk pertanyaan kita cukupkan saja dan aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Kak Tifara untuk hari ini kita udah sharing-sharing bareng mengenai beasiswa chivening di UK banyak banget pastinya insight yang baru aku dapat dan pastinya yang baru Sobat Cerita ASN ini dapatkan dari diskusi hari ini yang pastinya tadi udah asik banget nih diskusinya semoga ilmu yang sudah kakak berikan dapat bermanfaat bagi Sobat Cerita ASN semuanya gitu sekali lagi terima kasih banyak Kak Tifara semoga mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu diskusi lagi mungkin secara offline bakalan lebih asik lagi sepertinya oke nah buat teman-teman nih jangan lupa subscribe YouTube YouTube-nya Cerita ASN karena disana bakalan banyak banget info-info ataupun webinar-webinar tentang webinar yang saat ini sedang berjalan apapun yang setelah berjalan kemarin-kemarin gitu oke nah disini ada SI Feedback boleh banget di screenshot dulu ini langsung aja setelah subscribe YouTube-nya Cerita ASN nanti langsung ke link-nya bit.ly bit.ly slash SI Feedback nah nanti batas pengisian form-nya itu hari Minggu atau besok tanggal 19 September 2021 pukul 1 pukul 5 sore nah nanti untuk yang terpilih tunggu hasil feedback-nya via email akan dikirimkan oleh Kak Tifara gitu nah tadi ingat Civening ASN itu ada 4 leadership dan influence yang kedua ada relationship building and share learning yang ketiga ada studying in UK dan yang terakhir ada career plane oke terima kasih mungkin kalau kita lihat ya dari hari ini gitu kesimpulannya bahwa kita tuh kalau mau daftar beasiswa harus be personal be yourself jadi kita ceritakan tentang diri kita pasti karena setiap orang tuh pasti memiliki keunikannya sendiri-sendiri gitu gak ada manusia yang sama gitu apalagi dari pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan dan yang pastinya tips dari Kak Tifara tadi metode-metodenya udah disampaikan yaitu dengan metode start dan juga metode smart gitu oke kalau karena waktunya sudah menunjukkan mau setahap 4 nih aku mau nge-shipping terima kasih banyak buat sobat cerita ASN yang sudah hadir dari awal hingga akhir pokoknya sobat cerita ASN tetap semangat menjalani aktivitasnya semoga dilancarkan juga aktivitasnya maupun nanti saat mendaftar beasiswa Tiffany ini dan yang paling penting jangan lupa bahagia ya sobat cerita ASN mungkin saya Devina Dahlah saya izin pamit undur diri sampai ketemu lagi sobat cerita ASN and see you oke mungkin ada yang mau foto bareng dulu gak nih sebelum keluar semuanya boleh on cam dulu oke oke Terima kasih.